Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pagi ini saya mau masak kerang ya teman-teman ini tadi saya habis pulang dari pasar kebetulan saya melihat kerang ini yang sudah direbus katanya teman-teman dan ini baru pertama kali saya mau memasak kerang laut ya teman-teman nah jadi ini dihilangkan dulu ini loh teman-teman ini dia harus dihilangkan karena dia ini keras kayak cangkang begitu dan berduri kemudian akan saya potong-potong ini tadi penjualnya bilang itu sudah direbus jadi nanti kita masaknya itu merebusnya tidak terlalu lama ya teman-teman nah sementara ini saya potong saya tadi ke pasar dengan anak lanang dan tidak terlalu lama ya teman-teman cuma beli lauk dan kebetulan saya melihat ini kok anak lanang dibilang bu beli itu kerang coba dimasak oke tadi saya juga beli ikan ikan-ikanan kemudian ini bubunya ada cabai hijau cabai keriting ini teman-teman cabai hijau cabai merah bawang putih bawang merah lembok kecil dan ada tomat hijau sama tomat yang sudah masak dan ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman jadi ini kita tinggal menumis saja oke kita siapkan wajan kemudian tuangkan minyak sedikit secukupnya nah kemudian kalau sudah panas tuangkan bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris semuanya ya teman-teman kecuali cabai keriting yang warna hijau sama yang merah dan kemudian tomat hijau tomat merah kita masukkan nanti kalau sudah bawang merah bawang putih sama cabai rawitnya ini sudah harum atau sudah layu dan berubah warna kita oseng-oseng terus sampai dia berubah warna dan baunya harum ya teman-teman ini jangan menggunakan api terlalu besar apinya sedang saja nah kemudian ini sudah berubah warna dan sudah mengeluarkan bau harum kemudian kita masukkan cabai yang kita iris-iris ini cabai keriting cabai yang warnanya hijau dan merah oke kita oseng-oseng atau kita tumis-tumis sebentar sampai dia agak layu ya teman-teman kita tunggu dulu sebentar sampai dia matang cabainya ini kalau saya paling suka ada cabai hijaunya ini jadi enak sekali ini teman-teman ini cabai kalau yang cabai hijau ini cabai teropong ya teman-teman kalau yang merah ini cabai keriting kita tumis-tumis kita tumis-tumis dulu kemudian kalau sudah layu kita masukkan kerang lautnya ya teman-teman kita aduk-aduk supaya bambunya ini tercampur kita oseng-mengoseng-mengoseng ini baru pertama kali saya mencoba ya teman-teman kalau biasanya itu yang kerang yang kayak meti itu loh teman-teman yang namanya kalau dimorowali itu namanya meti itu kalau saya sudah biasa masak tapi kalau kerang yang modelnya begini ini saya baru pertama kali ya teman-teman mudah-mudahan tingkah saya ini cocok oke kemudian kita tambahkan air sedikit untuk melunakan daging kerangnya ya teman-teman jadi kurang lebih satu gelas ini gelasnya tidak ada gelas besar ya kita aduk-aduk kemudian saya mau tambahkan kecap ya teman-teman ini untuk kecap sesuai selera saja kalau mau manis ya kita tambahkan agak banyak kemudian nanti akan saya tambahkan ini masih saya tambahkan lagi kecap supaya warnanya itu tambah cantik ya teman-teman sambil kita masak kita tambahkan gula satu setengah sendok karena ini tadi tapi nya tidak diulek jadi tidak terlalu pedis teman-teman nah ini ada garam satu bungkus masako kita cemplungkan jadi saya kalau sudah pakai masako tidak pakai micin ya teman-teman kemudian kita aduk-aduk nah ini nanti diaduk-aduk pokoknya kita masak sampai nyemek-nyemek ya teman-teman kan ini airnya kelihatan agak banyak ya pokoknya kita masak sampai airnya menyusut jangan sampai kering teman-teman kalau saya tidak suka kering kalau masak yang begini ini saya sukanya itu nyemek-nyemek biar nanti pas nasinya anget-anget itu masih ada kuah-kuahnya kemudian saya masukkan tomat hijau tomat merah ini dimasukkan paling terakhir teman-teman biar tidak terlalu belonyot jadi nanti saat gerangnya ini masak ini tomat masih ada rasa kriuk-kriuknya begitu teman-teman kita masak sebentar lagi ya teman-teman sampai dia ini airnya menyusut kalau kurang asin bisa ditambahkan garam kurang manis bisa ditambahkan gula atau kecap sesuai selera aja oke sudah saya matikan nah begini teman-teman penampakannya masakan gerang saya oke teman-teman terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nanti tidak saya videokan saat makan